Oke, dari sekalian, materi terakhir dari praktikum bahasa selanjutnya yaitu mengenai pemerintahan web PHP Oracle. Jadi selama praktikum awal sampai posisi minggu yang lalu, kita hanya berkutat dengan tools-nya database Oracle dengan menggunakan nama SQL ataupun SQL Developer, Nah, di satu pertemuan ini kita mencoba sebuah aplikasi yang lain yaitu OPC-SWAP dengan menggunakan programming PHP, di mana yang kita gunakan adalah PHP native. Kalau Anda menggunakan Framework, caranya berbeda, sudah disediakan Framework-nya dan segala sesuatunya, baik query-nya ataupun dml-nya itu sudah diatur oleh Framework-nya. Tapi secara fundamental Framework-nya tersebut yaitu akan menggunakan bahasa query juga, baik itu select, insert, update, dan delete. Nah, kita saat ini belajar fundamentalnya bagaimana programming PHP ini bisa terkoneksi ke database Oracle. Nah, ini materinya memang cukup lama yang saya buat, masih materi di Oracle 9i, masih bisa kita gunakan pada implementasi Oracle 10, 11, 12, masih bisa kita gunakan, namun caranya agak berbeda, silakan nanti disimak di video tutorial ini. Silakan disimak, caranya agak berbeda dengan tutorial yang saya berikan pada waktu saya menulis modul ini. Oke, pertama ini dibahas, apa itu PHP? PHP itu singkatan dari PHP, preprocessor. Dia adalah bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan di sisi server dan diproses di sisi server. Kemudian hasilnya dicirim ke klien tempat pemakai menggunakan browser. Hasilnya, ketika PHP ini jalan, tetap HTML. Nah, secara khusus, PHP ini dirancang untuk membentuk web dinamis. Artinya, ia dapat membentuk sebuah tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya Anda bisa mengambilkan isi dari database ke halaman web. Nah, kemudian Anda bisa terkoneksi ke berbagai jenis database, dan salah satunya adalah database Oracle. Oke, kemudian bagaimana Anda mendapatkan PHP? Ketika Anda bisa mendapatkannya langsung sepaketan dengan PHP SAM, ataupun nanti database MySQL-nya, tapi kita nggak menggunakan MySQL, kita menggunakan database Oracle, Anda bisa mengunjungi paketan SAM, SAM versi 7 juga bisa. PHP 5 atau PHP 7 bisa. Anda tinggal nanti jalankan, tapi ada sedikit settingan yang harus Anda setting ketika Anda terkoneksi ke database Oracle. Nah, kemudian skrip PHP sendiri itu di awal dengan tag PHP. Tag PHP seperti ini. Biasanya ada PHP di sini, tag PHP, kemudian baru diikuti dengan tag-tag PHP. Saya tidak menjelaskan lebih detail mengenai programming web PHP yang tentunya sudah Anda dapatkan pada semesta terawal. Oke, konsep kerja PHP seperti ini. Ada web server. Maaf, ini yang skema HTML biasa. Ada permintaan HTML terkoneksi ke web server. Web server mendapatkan kode HTML-nya, kemudian dikirim kembali ke browser. Sedangkan Anda kalau menggunakan PHP, itu web server-nya mencari skrip PHP-nya, lalu ada compiler PHP-nya, lalu compiler PHP-nya ini atau kode PHP-nya itu terkoneksi ke database, maka dia akan mencari database yang dituju, kemudian hasilnya dikompilasi lagi, hasilnya adalah kode HTML yang dikirimkan ke browser. Itu adalah cara kerjanya PHP. Kemudian bagaimana kita terkoneksi PHP ke Oracle. Ini dijelaskan bahwa settingan ini adalah settingan ketika Anda menggunakan Oracle 9 atau penulis menggunakan Oracle 9. Ini berbeda, kita menggunakan 11G, maka saya akan mencontohkan langsung demonstrasinya bagaimana cara meng-setting dari PHP 7 ke Oracle 11G. Silahkan disimak. Pertama kali Anda harus menyiapkan sum, Anda install sum, dan biasanya akan diletakkan di csum, dan biasanya root directory-nya ada di htdoc di sini. Berikutnya adalah setelah Anda memastikan sum Anda jalan, dengan cara mengetikkan localhost, dan pastikan sumnya jalan, di sum kontrol panelnya sudah Anda start. Anda start, dan pastikan dia jalan, tunggu sebentar localhost-nya di sini sudah dipastikan jalan seperti ini. Oke, berikutnya Anda bisa lihat di settingan sum di sini. Di sum, cari saja folder PHP, kemudian cari saja php.ini. Ketika Anda buka dengan sebuah editor, cari saja OCI. Cari saja find OCI di sini. Nah, ini komputer saya atau sum saya ini hanya support DL-nya OCI versi 12C. berarti saya harus menggunakan instant client 12C. Tetapi saya boleh 11C, tetapi nanti library DL-nya itu bisa menggunakan versi 12C seperti ini. Kalau misalnya Anda ngisal sum, dan kebetulan dia ada OCI 8.11C, itu boleh Anda jalankan. Cara menjalankannya adalah, kalau pertama kali ada titik koma di depannya, ini Anda hapus, kemudian Anda simpan, dan pastikan juga komputer Anda sudah terinstall database Oracle. Komputer Anda sudah terinstall database Oracle dan sudah running. Running-nya bagaimana? Anda lihat di SQL Developer, misalnya user HR, HR ini, ini kalau koneksinya di komputer saya seperti ini, connection name-nya HR, user name-nya HR, password-nya HR, dia localhost, port-nya 1521, ORGL, ini dipastikan sudah jalan. kalau kita jalan, kita bisa melihat daftar tabel yang dipunyai di user HR, yaitu country, departemen, employee, job history, jobs location, dan region. kalau buku sama jenis buku ini diabaikan saja, karena itu adalah percobaan saya. Oke, setelah Anda memastikan SAM-nya sudah di install, Oracle juga sudah jalan, dan ini sudah di setting ya, extension PHP OC 812C-nya di hilangkan, titik koma depannya, dan di save ya, jangan lupa di save. Nah, ini belum bisa langsung running. Ketika Anda restart, apacanya, itu akan ketemu error, karena Anda harus butuh namanya Oracle database 12C, instant client. Oke, berikutnya bagaimana cara kita mendapatkan instant client ini, caranya adalah Anda download saja di Google, dari saja di Google atau di oracle.com, karena sumbernya memang nantinya di oracle.com, dan pastikan Anda mendownload software oracle instant client. Instant client, instant client, seperti ini. Nah, tadi kan versi 12. versi 12. Nah, tapi Anda perhatikan Windows Anda. Ini versi 32-bit atau versi 64-bit. Kalau versi 32-bit seperti komputer saya, bisa langsung running nanti ya, bisa langsung running tanpa ada perlu modifikasi, atau modifikasi yang lain. Kalau yang versi 32-bit, itu bisa langsung running, karena PHP-nya adalah PHP versi 32-bit. tapi nanti lain hal, kalau misalnya komputer Windows Anda itu versi 64-bit yang saat ini hampir dijumpai di hampir semua operating system Windows, versi 64-bit. Nah, masalahnya begini, Anda pastikan memang oracle Anda itu 64-bit. kemudian instant client 64-bit. Tetapi masalahnya adalah PHP-nya, itu adalah dari 32-bit. Nah, itu tidak ketemu ya. Artinya 32-bit kita bahasakan ke PHP 64-bit. Nah, tapi nanti ada caranya, nanti akan saya ajarkan caranya. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu yang langsung jalan. Langsung jalan. Yang langsung jalan 32-bit. di komputer saya. Ini tinggal Anda klik saja yang versi 32-bit. Nah, ini Anda tinggal download di sini. Nah, begitu download, akan nanti ketemu versi zip-nya. Ketika Anda sudah download versi zip-nya, Anda ekstrak. Anda ekstrak, Anda letakkan di mana? Anda letakkan di C Windows Sistem 32 misalnya. Sebetulnya diletakkan dimanapun sih nggak ada masalah. Nah, itu Anda letakkan di sini. Letakkan di sini. Anda bisa lihat di situ ada folder instant client 12 underscore 1. Nanti ada versi yang berapa, Pak? Bisa Anda pakai yang versi 12, 1, 2, boleh. Ini kan banyak versinya. Versi 21, yang terakhir itu Anda cari saja yang kompetibel dengan PHP Anda. Versi 12, 2, boleh. Versi 12, 1, seperti ini, boleh. Versi zip-nya Anda download, Anda ekstrak, Anda masukkan ke Windows Sistem 32 Instant Client 12.1. Nah, ini hasil ekstrakannya, file-nya seperti ini. Nggak perlu Anda modifikasi apa-apa. Kemudian settingan berikutnya adalah Anda lihat di kontrol panel, di sistem seperti ini. Kemudian di advanced system setting, cari yang environment variable, dan di sistem variable Anda cari variable path, Anda edit, Anda letakkan folder instant client 12.1 Anda, Anda letakkan di depan sendiri, di patch-nya sistem variable. Supaya nanti ketika Windows ini jalan, dia bisa mengenali, letak dari instant client yang sudah di-install tadi, atau sudah di-extract tadi. Nah, setelah Anda masukkan ke patch ini, Anda oke, kemudian langkah berikutnya Anda restart. Restart Windows, supaya patch-nya bisa dibaca. Nah, ketika sudah menjalankan Windows, Anda buka sum control panel Anda, kemudian Anda start. Nah, pastikan tidak ada error ya. Pastikan tidak ada error ya. Ini kalau saya coba di sini nggak ada error. Nah, berarti ini instalasi instant client-nya sudah berhasil. Kita jalankan. Jadi yang extensor ini sudah berhasil Anda jalankan. Nah, itu ya. Oke, cara ngetesnya berikutnya adalah Anda membuat sebuah file. Saya katakan di sini atau saya tulis koneksi oracle.php. Nah, isinya adalah di tutorialnya ini, sama. Kita bisa menggunakan beberapa fungsinnya PHP yang masih bisa kita gunakan, itu OC logon. OC logon ini adalah parameter yang sebenarnya sudah di-credit, atau sudah nggak digunakan lagi, tapi bisa-bisa jalankan di PHP 7. Anda bisa menggunakan pandanannya, misalnya OC connect, itu bisa. OC connect atau OC underscore connect, itu sama saja. Nah, kemudian parameter-nya di sini adalah string username, string password, kemudian string db. ini contohnya di komputer saya seperti ini OC logon, username-nya hr, password-nya adalah hr. Nah, connection name-nya ini saya kosongi, berarti karena di komputer saya sendiri itu bisa. Nah, kalau nggak bisa, Anda bisa gunakan localhost seperti ini. slash orgl, bisa seperti ini. Nah, ini adalah nama database-nya, kemudian ini target database server-nya. Karena database server-nya itu tidak harus di komputer kita sendiri, bisa di komputer yang lain. Makanya di sini ada IP address atau alamat server, kemudian slash nama database ini. Kalau di komputer Anda sendiri, ini bisa dikosomi. Nah, kemudian di situ, ini kalau misalnya gagal, maka akan muncul tulisan koneksi ke db.oracle gagal. Jadi tanda seru kon ini kan berarti mengalami kegagalan, maka keluarkan pesan ini. Kalau nanti berhasil, dia tidak menggunakan pesan apa-apa. Nah, kita coba di sini. Kita coba di sini. Kita coba di sini. Ini kita coba sebentar. Nggak ada pesan apa-apa, berarti sudah berhasil. Coba kita salahkan password-nya. Saya tambah password-nya 1, ini HR1. Ini saya keliru. Kalau kita refresh lagi. Nah, gagal. Oke, itu yang pertama. Ini kalau yang Anda menggunakan versi 32-bit, PHP-nya versi 32-bit. Setelah habisnya Oracle versi 32-bit, PHP-nya juga versi 32-bit yang umum saat ini. Caranya seperti tadi. Oke, berikutnya yang versi 64-bit yang kebanyakan oleh sekarang ini, bagaimana caranya? Oke, lanjutkan dari sekalian. Jadi ini caranya kalau misalnya PHP 32-bit koneksi ke Oracle 64-bit, sehingga Anda membutuhkan Instant Client yang versi 64-bit. Caranya sama, Anda harus download versi Instant Client yang 32-bit tadi, yang Oracle 12 sudah kita lakukan. kemudian, caranya agak berbeda. Berarti Instant Client yang tadi yang versi 12 satunya itu Anda pindahkan ke sini. C-Windows, siswa 64. Siswa 64. Itu Anda pindah ke sana. kemudian di path-information variable yang tadi, di sistem 32 tidak ada folder ini, tetapi di path-nya Anda bukan sisma 64, tetapi sistem 32 seperti ini. Itu saja perbedaannya. Itu saja perbedaannya. Jadi versi Instant Client-nya itu masih versi yang 32, secara alat tidak versi 64. Jadi downloadnya tetap yang Instant Client 32-bit, supaya PHP-nya itu bisa koneksi ke Oracle 64-bit. Jadi Oracle Anda mungkin versi 64-bit Anda sesuai dengan komputer Anda, tapi Instant Client-nya secara alat bukan 64-bit, tetapi yang versi 32-bit. Dan caranya adalah Anda tinggal memindahkan file-nya itu ke sisma 64, sistem 32-bit-nya kosong, Instant Client-nya tidak ada, dan patch-nya tetap ke sistem 32. Dan caranya sama, tadi THP.ini-nya di OC812C-nya, itu Anda hilangkan titik komen di depannya. Setelahnya kita bisa memainkan SQL yang ada di bawahnya atau materi-materi yang ada di bawahnya. Ketika Anda sudah selesai koneksi, menjalankan query-nya, Anda bisa menutup free memory, supaya membahaskan memory-nya dari program, dengan menggunakan OC Lock-off. atau siklus di funksinya yang lain. Kalau Anda lihat di php.net, itu OC Lock-on-nya sudah di gantikan dengan OC Underscore Connect. itu Anda bisa menggunakan funksinya, OC Underscore Connect atau OC Connect. Kita lihat saja OC Lock-on. Seperti ini. untuk menggunakan OC Underscore Connect. Anda bisa mengaliaskan atau ganti ini ke OC Underscore Connect. komputer saya ini masih bisa menjalankan OC Lock-on. sesuai dengan materi. Berikutnya menjalankan perintah query, kita menggunakan OC Parse, pengenal koneksi ini tadi, pengenal koneksi kalau kita menggunakan OC Lock-on, kemudian kita masukkan ke Variable Con, maka pengenal koneksinya adalah Variable Con. Lalu koma baru string query-nya. untuk menjalankan query-nya. contohnya ini, OC Parse Con, select bintang from karyawan. berarti saya menjalankan perintah query select bintang from karyawan. ini belum menghasilkan apa-apa, karena ada proses yang lain, yaitu Anda bisa menggunakan Oxy Execute di sini, pengenal perintah. contohnya tadi ini, select bintang from karyawan, Oxy Execute, Variable Connected di perintah Oxy Parse. Kemudian bagaimana kita menampilkan data, kita bisa menggunakan Oxy FAT. Untuk mengambil data, kita menggunakan Oxy FAT. Lalu mengeluarkan data, kita bisa menggunakan perintah Oxy Result. Oxy Result untuk menampilkan datanya, misalnya di tabel karyawan ini, punya field nama. Anda bisa sebutkan field nama dalam huruf besar, atau urutan kolom yang Anda munculkan dalam query-nya. Oke, saya akan langsung saja mencontohkan satu file. Satu file di sini. PHP saya include file koneksi oracle.php. Seperti ini. Kemudian saya buat query Oxy Parse. Masing-masing ada padanan. Oxy FAT. Oxy Connected ini, Anda tinggal klik saja nanti Oxy Parse itu padanannya apa, Anda bisa lihat di php.net. Itu nanti ditunjukkan di sini. Ada contoh programnya biasanya di bawah. ini, tinggal Anda pakai. Kalau tadi Oxy Parse, ini Oxy underscore parse. Padanannya seperti itu. Oke, saya lanjut. Kemudian langsung koneksi. Kita bisa memasukkan query-nya di dalamnya ini. selek bintang. From. AR itu punya tabel employee. Saya munculkan. Saya lupa nama file-nya. Employees. Kita punya. Kolom. First name. Ya, coba saya tunjukkan. Saya munculkan saja ya. Employee ID sama first name ajal. Employee ID. Kemudian koma first name. Oke, kemudian jangan lupa Oxy execute. SDL. Lalu Oxy path. Ini ya. Kemudian saya munculkan saja. Oxy result. SDL. Nama field-nya adalah employee. ID. Kemudian pemisahnya. pakai tanda minus. Kemudian saya munculkan arti berikutnya. First name. First name seperti ini. Saya simpan namanya jadi. . php. Kita namakan employee.php. Ini. kita jalankan. employee.php. employee.php. Saya salah. Kita letakkan di mana. . Total user. Oke. Nah. Koneksi gagal. Ini belum. Kita ubah ya. Passwordnya belum kita kembalikan. Password yang benar. Itu kita jalankan. Nah. Hasilnya nih. 174 Allen. 174 Allen. ini nomornya 174. Tiga posisinya ada di tengah-tengah sebenarnya. Enggak terlalu. Bukan posisi di awal. Mengapa kok 174 dimunculkan dulu ya. Mungkin karena posisi row ID-nya itu ada di paling depan. Di sisi database-nya. Tetapi kita enggak belajar itu. Kita bisa urutkan saja. Ini kita ganti. Misalnya kita urutkan hostname. Order by course. Name. Supaya urut nama. Seperti itu kita refresh. Dia akan pasti ganti. Di sini 121 ada. Karena urut nama. Ini kalau muncul satu kali ya. Kalau muncul semua baris. Kita pakai while. Ya. While di sini. While. Nah. Begini aja. ganti barisnya. Kita masukkan di R. Ganti baris. Satu baris dimunculkan. Ganti baris. Dia looping lagi ke baris selanjutnya. Nah. Ketika kita jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Dia akan memunculkan semua data yang ada di tabel employee. Nah. Itu ya. Oke. Itu yang pertama. Anda bisa. Ya mainkan saja ya. Query-nya ini. Query-nya ini. Berdasarkan keinginan Anda atau permasalahannya seperti apa. Kemudian memunculkan datanya. Anda bisa perbaiki dengan menggunakan CSS. Menggunakan tabel. Itu bisa Anda percantik. Tapi basic-nya adalah seperti ini. Basic-nya seperti ini. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah DML. Insert, Update, dan Delete. Kita buat contoh saja ini ya. Saya contohkan saja di tabel buku. Tabel buku yang insert. Yang insert. Nah. Ini kan contohnya adalah ada nomor buku, nama buku, kode jenis buku, NIP, dan pengarah. Bagaimana cara memasukkannya? Kalau misalnya di tabel buku seperti ini. Nah. Kita. Ini saya akan ubah. Nah. Saya. Umpamanya ini ya. Umpamanya saya sudah membuat sebuah form. Form HTML yang isinya adalah isian kode buku tadi. Kemudian saya lempar. ke dalam PHP ini ya. Jadi yang form-nya saya nantar di PHP ini yang menangkap hasil insert data ya. Contohnya ini nomor buku. Itu saya tulis manual disini. Sepuluh tadi ya. Yang paling akhir sembilan. Saya tulis nomor sepuluh urutannya. Kemudian berikutnya kolomnya. Nama buku, kode jenis buku ya. Nama buku, novel terlaris. Oke. Selanama buku, kode jenis buku. Kode jenis buku. Kode jenis buku. Saya isi satu. Kemudian NIP. Sama dengan. Kemudian tadi yang terakhir pengarang. Ini contoh saja. Contoh data yang kita masukkan ke dalam tabel buku. Ini saya simpan ke file yang lain. saya namakan insert buku. Oke. Kemudian baru disini saya masukkan tabel buku. Insert intu buku. Isinya tadi nomor buku. Nama kolomnya. Kemudian nama buku. Nama buku. Kode jenis buku. Lalu NIP. Kode jenis buku. Jadi kemudian pengarang. Oke. Kemudian values. Values disini. Nah itu saya masukkan ya. Variable-variable nya. Nomor buku. Kemudian nama buku. kode jenis buku. Kemudian kode jenis buku. Kemudian kode jenis buku. Oke. Terakhir NIP pengarang. NIP. Lalu. E. Setelah itu execute. Lalu kita cek dengan menggunakan OSIROCON. OSIROCON SQL. OSIROCON SQL itu lebih besar dari 0. Berarti dia berhasil keluarkan pesan berhasil entry data. Nah. Gagal entry data. Oke. Kita coba. Ya tadi insert buku ya. Insert underscore buku. Oh. Gagal. Ini coba kita. Ego saja. Biasanya cara debugginya seperti ini. Kalau cara manual. SQL nya kita. Kita jalankan ya. Nah. Ini kita coba. Jalankan di SQL Developer. Ini cara debugginya. Enggak ada yang aneh di sini. Mungkin saja di nama kolomnya yang keliru. Nama kolomnya. Kita coba jalankan. Kendalanya apa. Nomor buku tidak ada. Oh. Nomor buku ini gandeng ya. Maaf. Gandeng seperti ini. Gandeng seperti ini. Kita coba jalankan. HR buku. CHK. Veolitik. Oh. Ada constraintnya. Ada constraintnya. Kita lihat dulu apa penyebabnya. Ini constraintnya saya matikan saja semuanya. Saya matikan saja. Nah. Begini saja. Saya matikan saja. Sampai enggak jalan. Constructnya ini. Istilahnya masih belum tingkat lanjut ya. Kita coba saja. Ini berhasil ya. Berhasil. Saya rollback saja. Sudah nggak jadi masuk. Tapi saya akan masukkan itu ke code-nya tadi ya. Yang keliru cuma ini. Nomor buku. Printnya keliru. Oke. Setelah itu kita jalankan lagi. Nah. Sekarang keluar pesan berhasil entry data. Seharusnya data sudah masuk ya. Nomor buku nomor 10. Harusnya sudah masuk. Nah. Sudah masuk seperti ini. Nah. Itu caranya. Memasukkan data dengan menggunakan PHP. Nah. Kemudian kita update. Ini saya ganti. Update 2. Berarti ini saya ganti saja. Update 2. Set. Begit. Mato A-nya. Itu adalah nomor buku ya. Mato A-nya itu adalah nomor buku. Nah. Ini kita. Bilangkan. B. Kemudian. Kita pindah. yang jadi patuhannya nanti baris data nomor kubu yang lainnya boleh diubah selain nomor kubu ya setelah itu tentu saja yang mana yang tidak kita berhasil update data pesannya kita ganti kalau dia berhasil ya bukan lagi tapi update oke yang kita ubah semuanya ya novel action bukan tries lagi tapi kita ganti novel action dan eventnya kita balik yang 4 3 2 1 pengaramnya Kandi Noya oke setelah itu kita coba jalankan jadinya update berhasil update data kalau kita coba refresh nah ini sudah ganti ya nama bukunya di baris nomor buku 10 itu jadi novel action oleh jenis bukunya 2 NIBnya 4 3 2 1 terbalik dan sekarang pengarangnya kita ganti nomor nama buku jadi delete buku debtu dotng be Di sini kita cukup nomor buku saja yang kita harus, karena tidak perlu semua kolom. Ini kita ganti delete buku. Ini where nomor buku sama dengan variable nomor buku. Ini saja kalau delete. Simple. Ini kita ganti berhasil. Delete data. Kita jalankan delete buku. Pasalnya berhasil delete data, kalau kita lihat datanya, nomor 10 sudah hilang. Itu, adik-adik sekalian, contoh koneksi PHP Oracle mulai dari query, kemudian DML, insert, update, dan delete. Ini salah satu contoh yang ada di materi, di mana ini sudah dalam bentuk di format seperti ini. Atau nanti Anda bisa menggunakan tabelnya di HTML, Anda format seperti ini juga bisa. Tinggal Anda percantik saja. untuk insert-nya Anda bisa menggunakan form HTML, untuk form-formnya insert-nya tadi, Anda bisa menggunakan form HTML, Anda kirim, Anda masukkan ke dalam PHP. Ini contohnya kalau mencari data, filter kan berarti tinggal Anda tambahin, where clause-nya Anda tambahin dengan filter yang ada di text box-nya. Nanti keluarnya datanya juga akan berdasarkan filter. Ini contohnya memasukkan data langsung, antara job dan in-name dimasukkan ke sini. Insert akan masuk ke sini. Hanya job dan in-name saja yang dimasukkan. Kemudian mengubah data tadi juga sudah. Ini contohnya kalau menangkap data, Anda bisa pakai, ini sudah deprecated, perintah ini, Anda ganti dengan dollar post, tidak pakai yang lengkap ini. Ini sudah deprecated di PHP 5. Ini karena memang materinya materi lama. Belum sempat saya update. Dan Anda bisa mencoba untuk latihan, 4 latihan seperti ini. Nah, ini tapi Anda koneksinya ke user's code. User's code itu kan punya tabel IMP. Nah, tampilkan data-data IMP number, job, in-name, dan MGR. Nah, ganti tampilan header emno dengan nip, job dengan pekerjaan, in-name dengan nama pegawai, dan MGR dengan manager. Nanti di tampilannya itu bukan emno, job, in-name, dan MGR, tetapi sudah dalam bentuk kolomnya NIP, pekerjaan, kemudian nama pegawai, dan manager. Sesuai dengan petunjuknya ini. Kemudian nomor dua, buat program untuk memasukkan semua data, atau semua kolom pada tabel IMP pada user's code. Jadi yang nomor satu menampilkan yang beberapa, tapi yang nomor dua, Anda munculkan semua kolom. Lalu yang nomor tiga, buat program untuk mengganti field MGR dan SAL dengan field emno sebagai referensi untuk mengubah bahan yang diinginkan. Jadi yang nomor dua ini memasukkan data, memasukkan data atau insert. Nomor satu menampilkan nomor dua insert, nomor tiga adalah update. Yang di-update adalah MGR dan SAL saja. Nomor empat itu menghapus. dengan job dan in-name sebagai referensi untuk menghapus baris yang diinginkan. Anda pakai tampilan sederhana saja, tidak apa-apa. Tampilan sederhana seperti ini, tidak apa-apa. Karena ini masih Anda proses latihan bagaimana terkoneksi ke THP, ke Oracle. Itu ada sekalian materi dari THP Oracle yang bisa saya presentasikan di video pembelajaran ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.